Pemerintah Kota Palangkaraya menyediakan tempat penampungan sementara bagi ratusan korban kebakaran di Komplek Pelamboyan Bawah, Palangkaraya, yaitu di Gedung Koni, Kalimantan Tengah, Komplek Sanaman Mantike, Palangkaraya. Untuk membantu melakukan pendataan korban kebakaran di Pelamboyan Bawah, Pemerintah Kota Palangkaraya melibatkan relawan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Palangkaraya. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Emy Abriyani, kepada sejumlah awak media, diselam meninjau korban kebakaran Pelamboyan di Gedung Koni pada Rabu 2 Agustus 2023, mengatakan pihaknya melakukan pendataan korban kebakaran dan menyediakan tempat penampungan sementara. Selanjutnya, bantuan yang menjadi prioritas bagi korban kebakaran akan segera disalurkan seperti makanan, kebutuhan sandang dan pangan, dan lainnya. Sementara itu lurah langka, Pakai Sriwanti dalam kesempatan itu menyalurkan bantuan dari wali kota Palangkaraya, Fahilet Naparin, kepada korban kebakaran Pelamboyan Bawah. Bantuan yang diberikan sementara adalah berupa makanan dan minuman untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari korban kebakaran selama di penampungan. Bantuan sudah banyak mengalir, Alhamdulillah puji Tuhan, kemarin langsung dari Dinsos Provinsi, Bupi Bidi Provinsi, Kota, wali kota, waktu itu sudah sehari-hari. Dan pagi ini Alhamdulillah puji Tuhan banyak juga dari relawan, dari pribadi yang mengantar langsung bantuan-bantuan untuk warga kita. Bantuan itu berupa apa saja, Bu? Ada yang berupa makanan, bahan pokok, dan juga baju yang masih layak pakai. Menus layak. Ditambahkan Sriwanti, berdasarkan data sementara ada sebanyak 36 bangunan rumah terbakar, dengan jumlah korban yang terdampak sebanyak 46 kepala keluarga dan 180 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 70 jiwa yang mengungsi di gedung koni, sedangkan sisanya memilih tinggal di tempat keluarganya. Dari Kebupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!